1,15 ke 146 kita coba kita pindah ke 143 kelas 7 ya langsung gila gilaan ini merahnya ya data analisa di frekuensi 145 naik ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore ataupun selamat malam buat om dan abang-abang yang udah klik video saya kali ini dan kali ini ya di hadapan kita sudah ada 2 SWR ya dengan merek yang berbeda satu ini Maldol HS260 ya ini ori ya om ya untuk Maldolnya ori dan satu lagi diamond SX1000 dan di kesempatan kali ini ya kita akan memperbandingkan memperbandingkan untuk hasilnya ya hasil nilai SWR nya dan kita akan mengujinya pada sebuah antena ya ya pada kesempatan kali ini saya menggunakan antena telek ya yang bonggol besar dan kita akan mengujinya yang manakah apakah ini ada perbedaan ya kita akan lakukan apakah ada perbedaan dari 2 SWR ini saya betulkan dahulu kamera oke dan disini kita akan tambah satu lagi ya ini menentukan SWR dan power power nya ya nah kalau disini kita menentukan untuk SWR nya menggunakan analiser ya dan bisa kita lihat saya sudah mempersiapkan ya data-datanya nanti kita akan mengujinya dari frekuensi 140 hingga 150 itu apakah ada perbedaan dari ketiga alat ini ya oke sip ya langsung ya langsung ke eksekusi dan untuk eksekusinya kali ini kita menggunakan sebuah radio rig ICOM seri V8000 ya cek dulu untuk mengisi data ini nah untuk awal-awal kita ngetesnya biar lebih real menggunakan dummy load oke langsung kita eksekusi untuk pertama kita menggunakan model terlebih dahulu ya kita gunakan model terlebih dahulu kita hidupkan oke saya angkat dulu kameranya tuh bisa kelihatan ya om bisa kelihatan ya kurunkan sedikit bisa kelihatan saya standby kan voltasenya di 14 volt ya kenapa enggak 13,8 ya biasanya kalau saya mau menggunakan posisi high ya di radio V8000 saya ini biasanya saya steady-nya 15 volt malah om dikarenakan power supply saya ini hanya 10 ampere biasanya drop gitu langsung dia drop untuk posisi height makanya kita akan terlebih dahulu awal mula kita menggunakan ya menurutkan ya oke kelihatan enggak sih om saya coba maju sedikit ya pertama kita isi ya kita isi dulu data real ini ya sudah saya buat untuk patokan ya untuk patokan untuk patokan 140 hingga 150 di frekuensinya ya kita isi dulu SOR disini berapa menggunakan dandy load ini dan output power maksimal ya disini ya disini maksimal high ya kita cek terlebih dahulu di 141 ya 140 kita cek terlebih dahulu di 140 150 ya SWR 1 ya jeraknya cuma sedikit ya dan kita coba disini 150 ya sama jeraknya cuma sedikit ya kalibrasi ya jeraknya cuma sedikit ya om ini di posisi height ini banyak saya skip ya om ya bermaksud ini untuk mendinginkan dandy load untuk SWR nya ya untuk SWR dari frekuensi 140 ke 150 ya rata-rata 1,02 ya 1,02 0102 lah ya 1,02 soalnya bisa dilihat ya untuk pergerakan jarum SWR nya sedikit banget bergerak ya nah kalau mau lebih jelas itu kita anukan ini artinya ada pergerakan dia ini saja di SWR dia sangat sedikit bergerak sip ya oke kembali lagi ke 140 kita akan mengetes power ya ini power high com apa itu sekitar 65 ya ya sekitar 60 sampai 65 60 lewat sedikit 60 lewat sedikit ya 60 lah kita tuh boleh kulis 60 ya untuk outpower Maldol lebih kurang 60 watt oke langsung kita pindah ke diamond kita coba hidupin lampu ya nah kita pertama-tama kasih kalibrasi terlebih dahulu oke untuk kita cek ya untuk SWR di frekuensi 140 oke sama ya bergerak sedikit ya kalau kelihatan itu bergerak sedikit ini ya buktinya kalau kita kalibrasi full nah itu segini aja sedikit saja itu di 140 dan kita coba ke 150 kita kalibrasi lagi nah sama ya nah bergeraknya sedikit ya anggapan lah 0,01 ya itu 0,01 oke untuk power untuk power kita cek di power di 150 nah ya itu berapa itu 65 ya itu bisa kelihatan ya om ya coba saya agak dekatin ya fokuskan untuk power untuk power hampir ke 70 tapi belum sampai ya ke garis 70 kita anggap saja 65 berarti sudah kurang 10 ini di frekuensi 140 kita coba cek di frekuensi 140 60-an 60 di 140 itu 60 oke kurang lebih 60 ya 60 sampai 65 watt ya ini sudah saya catat ya om 60 sampai 65 watt ya itu posisi menggunakan dummy load oke kita langsung menuju ke antena ya tunggu antena di panas pertama kita menggunakan analiser ya enaknya ini dimundur terlebih dahulu ya untuk starting kita cek di 140 ya om ini bisa kelihatan ya saya dekatkan lagi 140 ya ini untuk SWR nya nyender ya 140 untuk SWR nyender 1 lah ya menunjukkan di angka 1 saya catat terlebih dahulu 1,0 ya di 141 ya kurang lebih masih 1,0 142 naik sedikit ya om ada pergerakan sedikit di 142 ya kita anggap saja 1,01 ya di 143 kembali turun ya om pergerakannya kembali turun ya pergerakannya kembali turun 1 1 hinder ya 144 masih 1 juga 145 wah ini agak naik om 145 ini ya bisa kelihatan enggak enggak ada lampu ya ini 145 ya om 145 ini ya 1,15 lah ya enggak sampai jarumnya itu ke 1,2 1,15 ke 146 kita coba 146 1,5 ya 146 itu 1,5 147 mungkin 1, 147 147 ya di 147 1,6 ya om 1,6 di 148 ya kurang lebih ya 65 ya 1,65 di 104 eh ya ini ya 148 itu di 1,65 149 kembali turun 1,6 150 itu kembali turun ke 1,6 sip ya om ya ini kurang lebihnya gitu ini ya untuk data datanya ya di 140 itu SOR nya 1 141 masih 1 di 142 naik sedikit ya naik 0,1 aja ya jadi 1,01 ya bukan 1,1 om 1,01 di 143 1 144 1 145 agak naik om 1,15 di 146 kembali turun 1,5 eh naik lagi di 146 naik 1,5 drastis naiknya om ya coba kita cek kembali di 145 apa bener drastis sekali dia naiknya ya ya bener om ya memang bener di 145 hitungan 1,2 lah ya 1,20 oke ya di 145 1,15 sampai 1,2 nah di 146 1,5 147 1,6 148 1,65 1,49 1,6 di 150 1,6 ini lumayan lebar ya untuk antena saya itu oke next kita ke diamond ya kita cek ke diamond cabut dahulu lampu kita lagi dibukan lampu sip kita kita mulai di 140 ya om kita kalibrasi terlebih dahulu oke sip untuk SWR SWR 1,2 ya untuk SWR 1,2 untuk SWR 1,2 di 140 untuk power kita cek 65 ya om 65 oke pindah ke 141 kita kalibrasi lagi lagi SWR turun om drastis turun 1,05 1,05 ya enggak sampai 1,1 om enggak sampai 1,1 untuk power ya 60 ya om 60 untuk power 60 luat pindah ke aduh salah 142 pindah ke 142 kalibrasi lagi oke untuk SWR 1,1 ya om tuh gerak 1,1 untuk SWR untuk power 60 60 oke SWR bergerak bergerak sedikit 1,05 untuk power 65 65 ane hampir ke 70 oke pindah pindah lagi ke 144 nah intervensi kita geser dikit aja kita kalibrasi oke sip untuk nilai SWR sedikit juga bergerak ya sama di 143 tadi 1,05 untuk power kita cek ya 65 ohm ya jadi 145 ya 145 tadi kita lihat ya untuk SWR itu 1,15 ya sampai 1,20 ya maksimal artinya 1,2 kita coba lihat disini ya kalibrasi nah di SWR menunjukkan agak tinggi ya om ya 1,3 ya 1,35 ya 1,35 di SWR menunjukkan 1,35 kita cek power 60 60 ya om oke ke 146 wah agak takut saya ini 146 kita kalibrasi oke SWR itu wow 1,8 1,8 1,8 untuk watt untuk watt kita cek 60 ya masih 60 nah di atas 2 kita langsung angkat tangan ya om kalau di atas 2 di atas 2 saya langsung angkat tangan tidak berani om dikarenakan 14 147 ya posto emergency di tempat saya saya agak keser sedikit ya nah disini saja saya agak keser oke sip kita kalibrasi terlebih dahulu oke untuk SWR wih 2, ya oke bisa dilihat ya 2, itu 2,3 2,3 ya power cek dulu tetap 60 oke nah arti kata di 148 ya hingga 150 ya saya enggak enggak berani transmit lagi ya dan kita langsung kita langsung mengetes untuk ini maldol ya kita langsung mengetes maldol ya mohon dimaaf om saya tidak berani begitu sip kita eksekusi maldol sampai sampai awal kita kembali ke 140 oke starting awal 140 ya kita langsung cek SWR untuk Maldol ya 1,05 ya Om ya 1,05 agak geser sedikit ya 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 1,05 kita cek what ya hampir belum 70 ya belum 70 belum ke jaris 70 Hai kek kita pindah ke 141 Hai cek SWR SWR disini menunjukkan 1,1 2 power turun ya Om ya ke 60 pindah ke 100 eh salah tekan 142 untuk SWR 1,2 ya pas jarisnya di 1,2 untuk power untuk power turun ya Om 50 oke pindah ke 143 cek SWR ya kembali turun ya kembali turun ke 1,1 untuk power ya agak 50 Ohm 50 ya ke 144 beser sedikit eh salah ya latah untuk power 1,1 untuk power untuk power kita pindah ke 145 oke SWR naik ya Om 1,5 untuk SWR naik 1,5 untuk Watt 155 Ohm ada 146 ada intervensi ya ya wuuh gede 2 Ohm udah 146 dia 2 untuk Watt ya turun menjadi 40 kita coba ke 147 tadi kita 7 berapa 720 ya oke kita tes sebentar saja ini nggak boleh lama ah ah merah Om ya nggak berani lagi kita ya kuat 20 aja ini udah terapa itu 3 ya 3 Watt 20 Watt nah sisanya saya nggak berani Om ya sisanya saya sudah tidak berani gitu dikarenakan antena saya sudah mencapai batas maksimal jika dipaksakan ya berbahayalah bagi perangkat saya oke nah ini ya bisa dilihat untuk perbedaan dari kesimpulan sendiri sekian sekian dulu dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 73 bye bye hai hai hai